Pecinta sepak bola Indonesia dikejutkan dengan kabar dari Jepang setelah salah satu pemain berbakat asal negeri ini, Ryo Nugraha, resmi dikontrak salah satu klub asal negeri Sakura itu. Ryo Nugraha yang berposisi sebagai penjaga gawang, kabarnya bergabung dengan klub kasta ketiga Jepang, Aceh Nagano Parchairo. Sebelumnya, Ryo Nugraha sendiri merupakan pemain Aceh Nagano. Hanya saja, ia sempat dipinjamkan ke Pukul United yang bermain di kasta kewima Jepang. Bagi pecinta sepak bola Indonesia, nama Ryo Nugraha sendiri terbilang sangat asil. Maklum saja, Ryo lahir dan tumbuh besar di Jepang. Meski begitu, pemain yang lahir di Cikuma, Nagano, Jepang pada 6 April 2000 itu merupakan warga negara Indonesia. Perjalanannya di kancah sepak bola sendiri bermula dari Akademi Shioda MS dan Yoda Cikuma HS. Dari sana, ia dipinang high school dan bergabung Aceh Nagano pada 2019. Setahun setelahnya, Ryo Nugraha dipinjamkan ke Fukui United. Peminjamannya ini membuahkan hasil karena dirinya mampu membawa timnya menjadi juara Hokoshinetsu Football League atau Liga Regional di Jepang. Prestasinya itu membuat Ryo Nugraha sempat diperpanjang oleh Fukui United sebelum akhirnya ia pun kembali ke Aceh Nagano. Di Aceh Nagano, Ryo Nugraha pun berharap bisa mendapat menit bermain mumpuni agar dirinya lebih kompetitif yang bisa berujung pada pemanggilan timnas Indonesia. Panaskar persaingan di bawah mistar timnas Indonesia, jika dilihat dari usianya, Ryo Nugraha masih terbilang muda. Ia pun punya kesempatan besar untuk membela timnas Indonesia, terutama tim U23 yang akan berlagak di piala ASF U23. Dengan kata lain, Shin Tayong bisa memanggil Ryo Nugraha untuk turun membantu timnas Indonesia U23 berlagak di piala ASF U23 nanti. Jika Ryo Nugraha benar dipanggil, nantinya ia akan bersaing dengan Hernando Ari Sutaryadi untuk merebut pos penjaga gawang utama timnas Indonesia U23. Jadi, menurut kalian, apakah pemain ini layak dipanggil Shin Tayong, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.